Pemirsa penerimaan pajak sejak periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2017 baru mencapai 60% dari target yang dipatok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2017 sebesar Rp1.283,5 triliun. Rekan Andra Lesman akan menjelaskan rincian penerimaan pajak. Silahkan Andra. Baik, terima kasih Elisa. Realisasi penerimaan pajak hingga September 2017 tercatat tumbuh minus 2,79% dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp791,9 triliun. Kita akan lihat data penerimaan pajak per September 2017. Ya, ini dia. Dari target pajak APBNP 2017 untuk total penerimaan ada sekitar Rp770,7 triliun. Sementara itu atau 60% ya dari target APBNP 2017 atau turun 2,79%. Kemudian di luar PPH migas itu sebesar Rp732,1 triliun atau 59%, turun 4,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemudian dari PPH non-migas yakni sebesar Rp418 triliun atau 56,3%, turun 12,32% dari target APBNP 2017. Kemudian yang terakhir penerimaan PPN dan PPNBM sebesar Rp307,3 triliun atau 64% dan ini naik 13,7%. Target pajak tidak tercapai sepertinya menjadi hal yang biasa bagi pemerintah Indonesia. Selama kurun waktu 11 tahun, hanya 2 kali target penerimaan pajak tercapai yakni pada 2004 dan 2008. Selebihnya, target pajak tidak tercapai dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 ketika capaian hanya 82%. Kita akan lihat data ini penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak di tahun 2004 sebesar 104%, kemudian 2008 juga 108% ini melampaui target. Kemudian di tahun 2010 tidak mencapai target yakni sebesar 97% dan tahun 2011 juga tidak mencapai target yakni sebesar 96%. 2012 sama 96%, kemudian 2013 turun menjadi 93%, 2014 92% dan paling rendah tahun 2015 dan juga 2016 yaitu 82% dan juga 81%. Sementara per 30 September 2017 ini baru mencapai 60% saja. Demikian Elisa, ada tanda-tanda yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda. Andra, pengamat perpajakan dari Universitas Satmajaya, Agustinus Prastian Toko, menuturkan bahwa imbas dari penerimaan pajak yang gagal tercapai cukup besar bagi negara ini. Bahkan memungkinkan program pembangunan maupun belanja pemerintah pun tersendat akibat kurangnya setoran pajak. Bisakah dijelaskan apa saja dampak dari tidak tercapainya target pajak ini? Ya baik Elisa, pada beberapa tahun belakangan ini target pajak tidak tercapai bisa karena terlalu tinggi ekspektasi atau kondisi perekonomian yang lagi lesu. Nah penerimaan negara akan berkurang sebagai akibat dari target pajak yang tidak tercapai. Dampaknya bisa merupakan efek domino pada perekonomian. Kita akan lihat apa saja dampak dari tidak tercapainya target penerimaan pajak. Yang pertama, program pembangunan maupun belanja pemerintah tersendat akibat kurangnya setoran pajak. Selanjutnya, target proyek-proyek pembangunan pemerintah kemungkinan ditunda ke tahun depan. Defisit semakin melebar, kemudian jumlah utang akan semakin bertambah. Itu dia Elisa dampak-dampaknya. Kembalikan Anda. Baik, terima kasih Andra Lesmana untuk data-datanya dan Pemirsa Hot Ekonomi akan kembali. Usai judah, tetaplah bersama kami.